Intro Mbak Iw ungkap soal meninggalnya Lina Ada yang ditutupi, harus diungkap Paranormal Mbak Iw belak-belakan tentang meninggalnya Lina yang kini tengah ditangani pihak kepolisian Lina meninggal dunia dan dimakamkan di Jalan Sekrimus pada Sabtu 4 Januari 2020 Meninggalnya Lina yang belum diketahui pasti penyebabnya itu membuat sang anak Rezki Fibian melaporkannya ke polisi Pada Senin 6.01.2020 Rezki Fibian Putra Suli Anak Lina secara nyata melaporkan kejangkalan meninggalnya ibundanya ke Polis Tabes Bandung Laporan itu ditindaklanjuti dengan olah TKP di rumah Lina di Jalan Neptunus Tengah Kota Bandung Untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya Lina, polisi pun melakukan pembongkaran makam dan dilanjutkan dengan proses autopsi Proses pembongkaran makam Lina sudah dilakukan pihak kepolisian sejak pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat pada hari Kamis 9 Januari 2020 kemarin Ada pun untuk cakupan pemeriksaan tim purinsip akan melakukan pengecekan dari luar dan dalam tubuh Lina Setelahnya jenazah Lina kembali dimakamkan namun tidak di tempat yang sama Jenazah Lina dipindahkan ke pemakaman di wilayah Ujung Brung Tadi sudah ada kesepakatan tertulis antara kedua pihak sudah idil Intinya sepakat memindahkan jenazah Almarhumah ke pemakaman Nagrok di Ujung Brung Ujar pengacara Rezki Fibian Bahyuni Zalini Sementara itu paranormal Mbak Yu pun ikut memberikan tanggapan soal meninggalnya Lina Menurut Mbak Yu ada sesuatu yang memang ditutupin terkait meninggalnya mantan istri Suli tersebut Saya bukan berarti ikut campur Dalam arti saya bicara lewat kacamata seorang Mbak Yu Kalau menurut saya seperti ini meninggalnya istri Suli memang ada sesuatu yang ditutupin jelas itu Ungkap Mbak Yu Mbak Yu lantas mengaitkan terawangan itu dengan sebuah logika Karena kalau kita bicara soal logika tidak mungkin semua terlalu yang tertutup rapat Seakan orang tidak boleh menyentuh dalam keadaan terakhir meninggal Anaknya sekalipun atau orang tuanya sekalipun terangnya Kalau dengar alasan air mata itu bukan alasan Berarti ada suatu hal yang ditutupin Sambungnya Mbak Yu menambahkan bahwa masih banyak hal yang mesti diungkap kebenarannya Hal itu disampaikan Mbak Yu di dalam keterangan postingannya Semoga hasil akhir nanti bisa memberi titik terang dan kebaikan buat almarhumat Teh Lina Dan semua keluarga yang ditinggalkan Biar jadi jelas duduk permasalahannya soal meninggalnya Teh Lina Sekarang biarkan aparat yang bekerja menyelidiki semua permasalahan kasus ini Karena masih banyak yang harus diungkap kebenarannya Tulis Mbak Yu Itulah guys terkait tangkapan Mbak Yu yang berusaha menerawang kejadian yang dialami Lina Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Jangan lupa komentar di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton